Asmarasi pedang tumpul jilid 27. Dua buah hati bersatu kembali. Mengingat keadaan pangeran mahkota yang lemah dan agaknya perlu dirawat setelah mengalami kekagetan tadi, hamba mohon agar beliau ini dapat hamba antar kembali ke kota Raja lebih dahulu. Membiarkan beliau mendengarkan tentang usaha pembunuhan itu yang menimbulkan kenangan menakutkan, hamba kira tidak baik untuk kesehatan beliau, Raja Muda Junglo memandang kepada kakaknya yang masih nampak pucat dan lemah, dia pun mengangguk-angguk membenarkan. Memang sebaiknya begitu. Aturlah saja dengan General Yauti agar kakanda pangeran dapat dikawal dengan ketat kembali lebih dahulu ke kota Raja. Bukankah kakanda berpendapat lebih baik kalau kakanda pulang lebih dulu pangeran mahkota itu mengangguk? Kurasa lebih baik begitu, aku masih bingung dan terkejut membayangkan peristiwa tadi, pangeran ini memang merasa rikuh sekali bertemu dengan Lily di situ, teringat akan sikapnya yang hendak memaksa gadis itu menjadi selirnya. Kalau begitu, silakan, kakanda pangeran. Lain hari saya akan menjemuh kakanda di kota Raja, pangeran mahkota lalu dibantu oleh Yauti Ucai keluar dari dalam kamar itu, dan setelah menghubungi General Yauti, Seng pangeran dikawal ketat kembali ke selatan menggunakan kereta besar. Sementara itu, Raja Muda Yung Lo minta agar Sin Wan dan Lily jangan pergi dulu. Kami ingin membicarakan hal ini dengan kalian berdua, katanya. Setelah mereka keluar dari perahu pesta dan kembali ke perkemahan pasukan Yung Lo, Raja Muda itu mengajak Kui Siang, Sin Wan, dan Lily bicara dalam kemahnya. Mula-mula dia minta kepada Sin Wan dan Lily menceritakan tentang keadaan di kota Raja. Dua orang muda itu bergantian menceritakan pengalaman mereka di kota Raja, tentang jaringan met-met-mongol yang adaknya dipimpin oleh si kedok hitam. Raja Muda Yung Lo mendengarkan dengan hati tertarik sekali. Kalau begitu, sungguh berbahaya sekali dan jaringan itu harus ditumpas segera. Apakah Pamanda Jendral Suta sudah tahu akan hal ini? Tentu saja, Yang Mulia. Jendral Suta mengutus Paman Bob Chun Ki untuk menangani penyelidikan dan pengejaran terhadap jaringan met-met-mongol ini, dan saya sendiri mewakili suhu Chiu Sian untuk melakukan penyelidikan membantunya. Nona Lily ini juga mewakili ayahnya untuk melakukan penyelidikan, kata Sin Wan yang tentu saja tidak menceritakan peristiwa pribadinya atau peristiwa keluarga Bob Chun Ki. Akan tetapi si kedok hitam itu memang licin sekali, Yang Mulia. Ilmu kepandainya juga amat tinggi sehingga beberapa kali saya bentrok dengan dia, belum juga mampu menangkapnya atau membuka kedoknya, hem, saya berpendapat bahwa Jendral Galak itu perlu dicurigai, Yang Mulia tiba-tiba Lily berkata, Raja Muda Yung Lo terbelalak dan mulutnya tersenyum. Gadis ini demikian bebas dan terus terang, juga pemberani, sungguh amat mengagumkan hatinya. Akan tetapi, Nona. Jendral Yauti adalah seorang jendral yang setia dan banyak jasanya terhadap payahanda Sri Baginda Kaisar. Dia tidak layak dicurigai. Bukankah tadipun sikapnya sudah jelas bahwa dia melindungi kakanda pangeran dan menentang para pembunuh? Akan tetapi sikapnya sejak dahulu di kota Raja amatlah mencurigakan, Yang Mulia, bantah Lily tanpa sungkan lagi. Sejak semula dia sudah memusuhi Sin Wan, bahkan hendak menangkap Sin Wan, padahal dia tahu bahwa Sin Wan sedang melakukan penyelidikan dan mengejar-ngejar si kerdok hitam. Sikapnya itu jelas menunjukkan bahwa dia seperti melindungi si kerdok hitam. Tadipun, melihat betapa Sin Wan dan saya menentang para pembunuh, dia bersikap memusuhi kami. Saya sungguh curiga kepadanya Lily, Kalau dia memusuhiku, hal itu adalah karena dia membenci orang Uwig Hur, kata Sin Wan terus terang. Airh, benar juga tiba-tiba Raja Mudayuwo berseru. Dahulu, ketika dia membantu Jenderal Suta yang memimpin pasukan mengejar orang-orang Mongol ke utara dengan berhasil, pada suatu hari Jenderal Yauti tertawan oleh sekelompok orang Uwig Hur. Dia mengalami penghinaan dan agaknya peristiwa itulah yang membuat dia membenci orang Uwig Hur. Kalau dia tahu bahwa engkau keturunan Uwig Hur dan membenci mu, hal itu tidaklah terlalu mengherankan, Lily, kalau aku lebih condong mencurigai Yau Siu Chai itu. Bagiku, dia penuh rahasia dan aneh, apalagi kalau aku teringat akan pengalamanku dahulu di Kota Raja ketika aku membayanginya, kemudian bertemu dengan si kerdok hitam, sepanjang yang ku ketahui, dia tidak berbahaya walaupun memang aneh dan penuh rahasia, kata Lily. Yang jelas, engkau memiliki tugas yang amat penting, Sinwan. Oleh karena itu, engkau harus cepat kembali ke Kota Raja dan melanjutkan usaha melakukan penyelidikan sampai engkau dapat membongkar jaringan mat-mat-mati-mongol yang berbahaya itu. Sebaiknya, beri laporan selengkapnya kepada Taman Jenderal Suta tentang apa yang terjadi di sini, baik, yang mulia. Memang saya tidak akan berhenti sebelum berhasil membongkar jaringan mat-mat itu, sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan suhu kepada saya, Sinwan sudah bangkit dan hendak pamit. Hatinya merasa tidak enak sekali. Sudah sejak tadi dia bertemu Kui Siang dan seringkali bertukar pandang, namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulut sumuinya itu. Sumuinya itu agaknya masih membencinya, atau setidaknya tidak mau berhubungan atau bahkan bicara dengan dia. Kenyataan ini amat pahit baginya, amat menyakitkan hati sehingga dia tidak tahan untuk tinggal di situ lebih lama lagi, berdekatan dengan sumuinya, akan tetapi sama sekali tidak diajak bicara. Nanti dulu, Sinwan, masih banyak sekali hal yang perlu kami bicarakan dengan kalian bertiga. Akan tetapi sebelum itu, kami menghendaki Kui Siang menemani ke kota raja dan membantumu melakukan penyelidikan, Sinwan terbelalak dan dia memandang kepada sumuinya, akan tetapi gadis itu bahkan menundukan muka tidak memandang kepadanya. Dia merasa kasihan kepada sumuinya. Akan tetapi, yang mulia, saya tidak, tidak ingin merepotkan sumui, raja muda itu tersenyum lebar. Aku mengerti, memang usul kami ini terlalu tiba-tiba dan mengejutkan datangnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau kalian berdua membicarakan lebih dulu. Kui Siang, Sinwan, keluarlah kalian dari sini dan kalian bicaralah dulu tentang kerjasama itu, dan kami ingin bicara dengan Nona Lili. Setelah selesai bicara, harap kalian masuk lagi karena percakapan kita belum selesai, kini Kui Siang mengangkat muka memandang. Dua pasang metam bertemu pandang, sesaat bertaut, kemudian Sinwan memberi hormat kepada raja muda itu. Baiklah, yang mulia. Mari Sumoy, kita bicara di luar, tanpa menjawab, Kui Siang bangkit, memberi hormat kepada raja muda itu, lalu bersama Sinwan ia keluar dari dalam tenda. Para penjaga di luar menghormat ketika Kui Siang yang mereka kenal sebagai pengawal pribadi raja muda yang amat mereka kagumi dan hormati, keluar bersama Sinwan. Lili mengikuti mereka dengan pandang matu dan mulut tersenyum, bahkan terang-terangan gadis ini mengangguk-angguk. Melihat ini, raja muda yung lo menegur, Nona, kenapa engkau mengangguk-angguk saya senang melihat mereka berdua, kata Lili terus terang. Hem, sejauh manakah hubunganmu dengan Sinwan, Nona Lili mengangkat muka memandang dan pandang matu gadis itu sungguh terbuka dan jujur, penuh keberanian dan semangat sehingga kembali raja muda itu merasa kagum. Apalah yang paduka maksudkan dengan kata-kata sejauh mana itu, pangeran, eh, paduka seorang raja muda dan, yung lo menggerakkan tangan. Tidak mengapa, sebut saja pangeran karena aku pun seorang pangeran, adik diri pangeran mahkota Tsu Hwi San, namaku pangeran Yan. Nah, kau dulu menjawab pertanyaanku tadi. Yang kemaksud dengan sejauh mana hubunganmu dengan Sinwan, apakah di antara kalian ada hubungan yang lebih erat? Misalnya, kalian saling mencinta Lili terbelalak dan tersenyum sehingga lesung pipitnya nampak jelas. Air, saya senang sekali mendengar pertanyaan yang langsung dan jujur itu, pangeran. Saya akan menjawab sejujurnya pula. Tidak saya sangkal bahwa pernah saya mengharapkan menjadi jodoh Sinwan, akan tetapi ternyata dia tidak dapat mencinta gadis lain karena dia sudah jatuh cinta kepada seorang gadis. Saya pun mundur karena tak mungkin mencinta sebelah pihak, bukan? Dan sekarang saya tahu siapa gadis yang dicintanya itu. Tentu semuanya itu, kini pangeran yang menjadi raja muda itu yang kagum. Benar-benar seorang gadis yang jujur dan terbuka, sikap yang amat disukainya karena dia sendiri pun suka akan kejujuran. Dugaanmu benar. Mereka saling mencinta, akan tetapi karena kesalahpahaman mereka berpisah. Aku ingin agar mereka bersatu kembali maka aku sengaja menyuruh kuis yang menemaninya ke kota raja. Akan tetapi, setelah kuis yang pergi, aku akan merasa kehilangan sekali karena dia merupakan pengawal pribadiku yang gagah perkasa dan baik. Dan melihat engkau, timbul keinginanku untuk minta engkau menjadi pengganti kuis yang menjadi pengawal pribadiku. Maukah engkau, lili kembali lili tertegun dan memandang kepada raja muda itu dengan mata bulat dan mulut agak terbuka. Kemudian ia teringat ketika ia menjadi pengawal pribadi pangeran mahkota, maka ia memejamkan mata, menutup mulut dan menarik napas panjang melalui hidung sehingga cuping hidungnya berkembang kempir. Geli juga hati raja muda itu melihat wajah yang manis dan lucu itu. Kenapa engkau menghela napas panjang, lili? Kalau engkau tidak suka menerima, katakan saja terus terang, tak perlu berpura-pura, pangeran, penawaran paduka agar saya menjadi pengawal pribadi paduka ini mengingatkan saya akan pengalaman saya ketika menjadi pengawal pribadi seng pangeran mahkota, kini pangeran atau raja muda itu yang tertegun. Ehaha, engkau pernah menjadi pengawal pribadi kakanda pangeran mahkota dia mengerutkan alisnya lalu menyambung. Akan tetapi, kenapa sekarang tidak lagi dan pengawalnya adalah Yao Siu Chai yang penuh rahasia itu? Apa yang telah terjadi dengan sejujurnya, tanpa ada yang disembunyikan, lili menceritakan tentang pertemuan dan perkenalannya dengan Yao Siu Chai, dan betapa ia dan Yao Siu Chai kemudian bekerja pada pangeran mahkota. Oleh pangeran mahkota, saya ditarik menjadi pengawal pribadinya. Semula saya menyukai pekerjaan itu karena seng pangeran mahkota bersikap halus dan baik akan tetapi kemudian, pada suatu hari dia hendak memaksa saya menjadi selirnya. Saya tidak mau dan ketika hendak dipaksa, saya melarikan diri, bahkan pernah menjadi buronan yang dikejar-kejar. Untung, akhirnya General Suta dapat menolong dan membujuk pangeran mahkota sehingga saya tidak dikejar-kejar lagi. Nah, itulah pengalaman yang membuat saya tadi ragu-ragu ketika paduka menawarkan pekerjaan pengawal kepada saya, mendengar ini, pangeran Yen atau Raja Muda Yunglo menghela nafas panjang. Sudah lama aku mendengar akan perilaku kekanda pangeran yang tidak pantas itu. Akan tetapi, Nona Lili, apakah hengkau mengira aku akan bersikap seperti dia? Aku belum pernah selama hidupku memaksa seorang wanita dia tertawa dan tawanya demikian bebas sehingga Lili juga ikut tertawa. Saya percaya, Pangeran. Biarpun paduka merupakan adik dari pangeran mahkota, akan tetapi saya telah mendengar banyak tentang paduka dari ayah, berarti engkau suka menerima tawaranku untuk menjadi pengawal pribadiku menggantikan kuis yang gadis itu mengangguk dan tersenyum. Saya mau, Pangeran, akan tetapi saya harus memberitahu kepada ayah dan ibu, jangan khawatir, aku mengenal baik ayahmu itu. Aku akan mengirim surat kepada ayahmu, minta persetujuannya, sementara engkau ikut bersama ke utara, karena aku yakin bahwa kuis yang tentu setuju untuk membantu Sin Wan sehingga aku tidak mempunyai seorang pengawal pribadi, Lili tersenyum. Pangeran, paduka sendiri memiliki ilmu bela diri yang cukup tangguh, dan paduka merupakan raja muda yang mempunyai pasukan besar. Siapa berani mengganggu paduka? Tanpa pengawal pribadi sekalipun, paduka akan selalu dalam keadaan aman, wah, engkau keliru, Lili. Buktinya, baru saja aku dan kakanda Pangeran diserang dan hendak dibunuh musuh. Selain menjaga keselamatan, juga seorang pengawal pribadi ku butuhkan sebagai seorang sahabat yang setia dan baik, yang tidak segan-segan untuk menegur dan mengeritik kalau aku melakukan kesalahan, Raja Mudayu lalu menceritakan keadaan dirinya dan penghuni istananya, juga tentang para pembantunya di utara untuk memperkenalkan keadaan di Peking kepada Lili yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Jelas nampak perbedaan yang amat menyolok antara Raja Muda ini dan kakaknya, Seng Pangeran Mahkota. Memang ada persamaan bentuk wajah, keduanya sama tampan dan berwibawa. Namun kalau Pangeran Mahkota nampak lemah dan kurang semangat, sebaliknya Raja Muda ini nampak kokoh kuat, gagah dan penuh semangat. J.J.J. mereka berdua meninggalkan perkemahan dan berjalan seiring tanpa bicara sedikitpun, namun keduanya seperti bersepakat saja, berjalan menuju ke tepi sungai yang sunyi dan akhirnya, masih tanpa bicara, mereka berdiri berhadapan di atas rumpu tebal di tepi sungai, dalam cuaca yang remang-remang karena Fajar mulai menyingsing dan malam itu terlewat tanpa terasa karena banyaknya peristiwa menegangkan terjadi. Sudah terdengar bunyi kokok ayam di kejauhan, akan tetapi di tepi sungai itu masih terdengar pula sisa bunyi binatang malam kerik-jengkerik dan koakatak. Mereka hanya saling pandang, kemudian terdengar Sinwan dahulu berkata, Sumoi akan tetapi dia hanya mengeluarkan sepatah kata panggilan itu, tidak tahu harus bicara apa. Suheng, Kui Siang juga memanggil, suaranya lirik dan jelas bahwa suara itu gemetar. Kembali hening karena keduanya hanya saling pandang. Sinwan tidak berani lancang bicara karena dia belum tahu akan isi hati sumoinya, masih mengira bahwa sumoinya tetap membencinya dan enggan bicara dengannya. Sebaliknya, Kui Siang juga merasa sulit untuk bicara. Selama ini ia merindukan suhengnya dan merasa bersalah kepada pemuda itu. Ingin dia minta maaf atas semua sikapnya yang tidak adil dan membenci suhengnya, satu-satunya pria yang selama ini dicintanya, akan tetapi setelah berhadapan, ia merasa sukar untuk mengeluarkan kata-kata. Hatinya dicekam keharuan yang membuat lehernya seperti dicekik rasanya. Sumoi, sudah bertahun-tahun kita tidak saling jumpa, suara Sinwan tersendat. Ya, sudah lama sekali, suheng, Kui Siang menyambung. Sumoi, bagaimana keadaanmu selama ini? Baik-baik saja kah? Suara Sinwan mulai lancar ketika mendengar nada suara sumoinya tidak seperti orang marah. Kui Siang menarik napas panjang dengan hati lega. Agaknya suhengnya ini tidak mendendam sakit hati oleh sikapnya dahulu. Aku baik-baik saja, suheng. Dan bagaimana dengan engkau aku pun dalam lindungan Allah yang maha kasih, sumoi? Bagaimana pendapatmu dengan perintah Raja Muda Yung Lo tadi, sumoi? Aku, aku tidak ingin melihat engkau repot dan tidak senang dengan pekerjaan itu, hening sejenak, kemudian terdengar suara Kui Siang, suara yang lirih dan sukar sekali keluarnya, seperti bercampur isat. Suheng, apakah engkau tidak marah kepadaku? Marah? Aku? Kenapa aku harus marah kepadamu? Sumoi Kui Siang menundukkan mukanya. Suheng, dahulu aku telah menghinamu, aku memakimu anak penjahat, aku mengatakan bahwa aku memencimu. Suheng, aku, aku, Kui Siang menangis, suaranya terputus, terganti suara isat tangisnya. Sin Wan tertegun, hampir ia melonjak kegirangan dan tanpa disadarinya, kedua kakinya bergerak menghampiri gadis itu sampai mereka berdiri dekat sekali. Sumoi, kalau begitu, engkau tidak lagi menganggap aku anak penjahat, engkau tidak lagi, memenciku dia memegang kedua pundak gadis itu, mendorong gadis itu tegak dan memandangnya. Kui Siang mengangkat mukanya dan air matanya bercucuran membasai kedua pipinya. Suheng, kau, maafkan aku, Suheng, gadis itu berkata di antara isat tangisnya. Sumoi, Sin Wan merangkul dan mendekap kepala itu yang kini bersandar ke dadanya ya Allah, terima kasih atas karuniamu, Ah, Sumoi, betapa rinduku kepadamu, betapa cintaku kepadamu, Suheng, maafkan aku, gadis itu mengulang. Sin Wan mendorong dengan lembut pundak gadis itu sehingga dia dapat melihat mukanya, muka yang basah air mata, metu yang mengandung penuh penyesalan dan dia pun menggunakan jari-jari tangannya mengusap air metu yang membasai kedua pipi itu. Sumoi, engkau tidak bersalah apa-apa kepadaku. Memang aku pernah menjadi anak diri penjahat yang telah menghancurkan keluarga ayahmu. Sudah sepatutnya engkau membencinya, dan karena aku anak telerinya, sudah sepantasnya pula engkau membenci aku. Jangan minta maaf kepada aku. Tuhan Allah Maha Pengampun, Sumoi, marilah kita mohon ampun atas segala kesalahan kita kepadanya, Suheng, kuis yang kembali merebahkan mukanya di dada pria yang selama ini dirindukannya, pria yang lebih dipilihnya daripada Raja Muda Yungle. Sampai beberapa lamanya mereka terbenam dalam suasana yang asik masuk ini, lupa diri lupa keadaan, seolah menjadi satu. Bersatunya dua buah hati yang saling mencinta. Setelah keharuan yang tadi melanda hati keduanya lewat, barulah sinuan melepaskan rangkulannya dan berkatalah dia dengan suara yang lembut. Sumoi, kita mengucap syukur kepada Tuhan Maha Pengasih yang mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini. Aku merasa berbahagia sekali, Sumoi. Sekarang, bagaimana pendapatmu tentang perintah Raja Muda Yungle agar engkau membantuku melakukan penyelidikan keselaptan beliau mengeluarkan perintah itu memang sengaja agar kita dapat bersatu Suheng? Eh ha ha, apa maksudmu Suheng, beliau pernah menyatakan cinta kepadaku dan ingin memperistriku. Akan tetapi aku menolaknya dan mengatakan bahwa cintaku hanya kepadamu. Beliau dengan bijaksana dapat menerima alasan itu dan beliau berjanji untuk mempersatukan kita. Ternyata beliau memegang janjinya, Suheng, sinuan kembali mendekat gadis itu dengan penuh kasih sayang. Bukan main semuanya ini, pikirnya. Menolak pinangan Raja Muda Yungle dan memilih dia. Betapa bangga dan besar rasa hatinya. Kalau begitu, engkau menerima perintah itu? Kita melakukan perjalanan bersama keselaran tentu saja, Suheng. Mulai detik ini, aku tidak suli lagi berpisah darimu, biar seharipun. Kita hidup dan mati bersama. Aku tidak ingin engkau melakukan perjalanan didampingi gadis lain seperti yang terjadi dengan Lili itu. Rasanya masih panas dadeku kalau mengingat betapa akrabnya engkau dengannya, sinuan tertawa. Ihaha, engkau cemburu? Bukankah sudah ku katakan bahwa aku tidak mencintanya, walaupun ia seorang gadis yang baik pula? Kau tahu, Sumoy, Lili adalah putri kandung Panglima Bok Cun Ki, dengan singkat sinuan lalu bercerita tentang Lili dan Bok Cun Ki. Kui siang senang mendengarnya dan ia percaya sepenuhnya bahwa kekasihnya ini tidak pernah mencinta gadis lain kecuali ia seorang. Sambil bergandeng tangan, akhirnya mereka kembali ke perkemahan di mana Raja Muda Yungle masih nampak bercakap-cakap dengan Lili. Melihat dua orang muda itu masuk ke dalam perkemahan sambil bergandeng tangan, Raja Muda Yungle tersenyum lebar dan bangkit menyambut mereka dengan sinar mati gembira. Selamat, selamat. Perpisahan telah berakhir, dua hati yang saling mencinta telah bertemu dan berkumpul kembali kata bangsawan itu dengan kegembiraan yang wajar. Aku pun ikut bergembira, sinuan. Ternyata penolakan buk terhadap adikku Cihawa bukan alasan kosong karena memang engkau sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Kionghi, selamat kata pula Lili. Sinuan dan Kui siang merasa terharu dan kagum bukan main. Sinuan merasa kagum kepada Lili yang demikian jujur dan dapat menerima kenyataan, sedangkan Kui siang juga kagum terhadap Raja Muda Yungle. Dua orang itu benar-benar merupakan orang-orang yang mempunyai pandangan luas dan kejujuran yang terbuka, bukan hanya membuta karena nafsu mementingkan diri sendiri belakang. Sinuan dan Kui siang cepat memberi hormat dan mengucapkan terima kasih mereka. Yang Mulia, saja mohon diri untuk segera kembali ke Kota Raja dan melaksanakan tugas penyelidikan yang penting itu, dan saya pun dengan senang hati mematuhi perintah paduka untuk membantu suheng membongkar rahasia jaringan mat-matemongol di Kota Raja, Yang Mulia. Raja Muda Yungle mengangguk-angguk dan tersenyum ramah. Berita ini sungguh amat mengembirakan hati kami, dan memang sebaiknya kalau kalian cepat pergi ke selatan melaksanakan tugas itu. Akan tetapi ada berita lain yang juga amat mengembirakan, yaitu bahwa Nona Lili telah menerima permintaanku untuk menggantikan kedudukan Kui siang menjadi pengawal pribadiku, Sinuan dan Kui siang saling pandang dan tersenyum gembira. Sungguh, kiranya tidak ada lain orang yang lebih cocok untuk menjadi pengawal pribadi paduka kecuali Lili, Yang Mulia kata Sinuan. Ucapan suheng benar sekali. Saya pun merasa gembira karena saya sudah mendengar dari suheng tentang adik Lili dan memangnya cocok sekali untuk menjadi pengawal pribadi paduka sambung Kui siang. Nah, mengenai Lili, kami akan menitipkan surat ini kepadamu, Sinuan, agar kau serahkan kepada Panglima Bok Chun Ki, di mana kami minta persetujuannya agar puterinya bekerja sebagai pengawal pribadiku. Ada sebuah hal lagi yang amat menggelisahkan hati kami, dan hanya kepada kalian bertigalah aku mau membicarakannya karena aku percaya kepada kalian. Duduklah dan dengarkan baik-baik, akan tetapi jangan sampai kalian membocorkan kepada orang lain apa yang kalian dengar dari mulutku ini, kata Raja Muda Yunho dan melihat kesungguhan sikap, pandang matu dan suara Raja Muda itu, Sinuan, Lili dan Kui siang segera mengambil tempat duduk dan mendengarkan penuh perhatian. Telah terjadi perubahan besar sekali di kota Raja, terutama perubahan atas diri Ayahanda Sri Baginda Kaisar dan Kakanda Pangeran Mahkota, dia mulai bicara dengan pandang matu serbih. Sri Baginda Kaisar yang dahulu dikenal sebagai seorang pemimpin besar, pendiri kerajaan Beng dan pengusir penjajah Mongol, sekarang telah berubah dalam usia tuanya. Dahulu beliau seorang ayah yang mencinta putra-putranya, akan tetapi sekarang, beliau menjadi orang yang selalu gelisah, selalu curiga, bahkan terhadap para putra sendiri beliau tidak percaya. Beliau merasa seolah dikepung musuh-musuh dan hampir tidak ada orang yang beliau percaya lagi. Dan kecurigaan ini membuat beliau suka berbuat kejam dan tidak adil. Entah berapa banyaknya panglima dan pejabat yang dihukum mati hanya karena beliau menaruh curiga, sesungguhnya, Paman Mok Cun Ki pernah menyinggung keadaan itu dalam percakapannya berdua dengan saya, yang mulia. Ketika Sri Baginda menghukum mati tiga orang panglimanya yang setia, kemudian menghukum mati pula seorang menteri yang mencoba mengingatkan beliau dan memprotes, maka para pejabat lainnya mundur dan tidak berani mencampuri. Juga Paman Mok Cun Ki sendiri tidak berdaya. Bahkan dua orang jenderal besar yang dipercaya Sri Baginda, yaitu Jenderal Suta dan Jenderal Yauti, tidak mampu mengingatkan beliau, kata Sin Wan. Raja Muda Yung Lo menghela nafas panjang. Memang beliau telah berubah sama sekali. Aku ingat benar ketika aku masih kecil, ayah anda sering bercerita tentang masa lalunya. Beliau merasa bangga menceritakan ketika beliau masih muda, pernah menjadi pengembala kebau, pernah menjadi kacung di kuil, pernah pula menjadi gelandangan yang tak berumah, menjadi anggau takai pang, perkumpulan pengemis, dan memimpin orang-orang kangau. Semua itu diceritakan dengan gembira. Beliau bangga bahwa dari rakyat kecil biasa, beliau berhasil menjadi pemimpin besar menghalau penjajah dan mendirikan kerajaan baru. Akan tetapi sekarang menjadi sebaliknya, kalau ada yang bicara sedikit saja tentang masa lalu beliau, dianggap penghinaan dan orang itu akan dihukum mati. Saya kira paduka tidak perlu terlalu menyusahkan keadaan Sri Baginda itu, pangeran. Mungkin beliau mempunyai alasan kuat untuk menjatuhkan hukuman, kata Lili. Raja muda yung lo tersenyum dan mengangguk. Engkau benar, Lili. Aku pun sudah seringkali menghibur diri. Bagaimanapun juga, Sri Baginda Kaisar adalah orang yang paling berjasa bagi tanah air dan bangsa, dan perubahan apa yang terjadi pada diri pangeran mahkota, pangeran Lili bertanya. Lili, tentu engkau tahu sendiri bagaimana sekarang ini kak kanda pangeran hanya mengejar kesenangan, hanya mengumbar nafsu tidak memperdulikan akan pemerintahan. Padahal, beliau adalah pangeran mahkota yang kelak menggantikan ayah anda Kaisar. Engkau mengalami sendiri betapa untuk menuruti nafsunya, beliau sampai lupa diri dan melakukan hal-hal yang tidak patut, seperti yang coba beliau lakukan terhadap dirimu. Sungguh memprihatinkan sekali kalau aku ingat kepada ayah anda dan kak anda di kota raja, lalu apa yang paduka ingin kami perbuat sehubungan dengan dua hal itu, yang mulia kata Kui Siang yang merasa kasihan kepada raja muda itu. Aku ingin agar kalian dalam penyelidikan kalian di kota raja, menyelidiki pula apa hubungan perubahan pada ayah anda dan kak anda itu dengan kegiatan jaringan mata-mata mongol. Kami khawatir kalau-kalau perubahan itu akibatlah para matumatu yang tentu ingin menghancurkan kerajaan Beng, Sinwan dan Kui Siang mengerti dan setelah menyanggupi, mereka lalu berangkat meninggalkan tempat itu. Pada hari itu juga, raja muda yung lo kembali pula di peking bersama pasukannya.